Adilnya Malik Malik bukan penjaga neraka kan Tapi Malik calon pemimpin ini Kalau lihat dari namanya calon pemimpin ini Pengen gak jadi gubernur? Enggak, pengennya jadi presiden Malah tambah parah ini Ditanya pengen jadi gubernur Pengen jadi presiden Ini keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabar, salam puber Hari ini kita berkunjung ke Geria Il Kamil Salah satu lembaga pendidikan Yang mendidik dan Memperdayakan anak-anak remaja Khususnya dalam menghapal dan mengamalkan Al-Quran Ustadz muda kita Ustadz Jumadi Yang Memperdayakan anak-anak muda jadi Hafis Quran Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam 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 Luar biasa Nah yasad kita terlihat muda kan Luar biasa Kita lihat Ingin berkunjung ke rumah Ustadz Jumadi Markas beliau Rumah kedua beliau ini Asyik ini mewah ini Mepet sawah Kita sambangi Ini tempat pesat Hiburan Kita menikmati suasana Di masjid El Geria El Kamil Sisa santri Yang sedang menikmati liburan Assalamualaikum Bang Siapa namanya bang Malik Oh nanti kita Ngobrol lagi ya bang Abi apa kabar Kangen gak kangen Dan abinya Kangen Kamu ada berapa Jus ini Baru 3 Sudah berapa bulan Sudah 6 bulan Sudah 6 bulan 3 jus Sudah 2 bulannya 1 jus ya Sudah luar biasa Jus tomat Tepat alpukat 30 29 28 Ya Jus 1 29 29 31 Ya Luar biasa Nah Ini gurunya ini Gitu ya Apa yang kamu rasain Kalau ngapal quran Agak susah tapi dinikmati Oh agak susah tapi dinikmati Nah menikmati Itu itu Gimana cara nikmatin Ngapal quran Apa Karena menikmatinya Ya karena sambil minum kopi Apa Sambil apa Karena di sawah Seperti apa Karena ngebayangin orang tua Pengen jadi habis quran Ya gitu ya Nikmat jadi ya Jadi Kalau ngapalnya Pagi Siang Sore Malam Apa Sepanjang waktu ngapal Pas makan dengan sholat aja Enggak Buang air Enggak Gimana Ada jadwalnya Oh ada jadwal Kalau disini jadwalnya jam berapa Dari abis subuh Sampai setengah tujuh Oh abis subuh Sampai setengah tujuh Lanjut lagi Jam sembilan istirahat Jam sepuluh Mulai lagi jam sepuluh Oh jam sembilan istirahat Berarti lanjut tadi ya Sampai jam sembilan ya Jam sembilan istirahat Enggak jam sepuluh Oh jam sepuluh Istirahat jam sembilan mulai lagi Sampai jam sepuluh Oh gitu ya Siang Terus jam sebelah istirahat Sepuluh sampai sebelah Jam sebelahnya mulai lagi Istirahat juhur Habis itu baru makan siang Habis makan mulai habis lagi setengah dua Oh setengah dua Terus Sampai jam setengah tiga Oh sampai setengah tiga ya Cita-citanya apa Jadi habis Quran Habis Quran itu kan Salah satu ini ya Cita-cita memang Tapi selain itu apa Habis Quran juga kan Perlu ini Perlu skill yang lain Apa jadi dokter Apa mau jadi pasien Pengen jadi ustaz Oh pengen jadi guru ya Pengen jadi ustaz Jadi ulama ya Woi nih Bilang Bi saya mau jadi ulama gitu Bi saya mau jadi ulama Mau kuliah dimana Mesir atau Saudi Arabia Apa mau Maroko Libya Atau mau dikedondong aja Gak tau Oh gak tau Ya tanamin dari sekarang Harus punya ini Mau mau ke Mesir Kebayang gak kuliah di Mesir Oh pernah kebayang Sekarang hilang Pengen gak kuliah di Saudi Arabia gitu Pengen Atau di Mesir gitu Udah bisa ngomong bahasa Arab Bahasa Arab Bahasa Arab Bahasa Arab itu enak Assalamualaikum gitu Udah bahasa Arab Sehari-hari kan bahasa Arab Iya kan Alhamdulillah Enak kan belajar bahasa Arab Gitu Nama lengkapnya siapa Atalah Malik Ihsani Hatta Atalah Malik Ihsani Oh bagus banget nih Ayahnya ngasih nama ya Manggilnya Malik Malik bukan penjaga neraka kan Tapi Malik calon pemimpin ini Kalau lihat dari namanya calon pemimpin ini Pengen gak jadi gubernur Pengennya jadi presiden Oh malah tambah parah ini Ditanya pengen jadi gubernur Pengen jadi presiden Nah ini keren Jadi sahabat puber sekalian Ini keren nih Ditanya pengen jadi gubernur Malah gak mau Pengennya jadi presiden Ya mudah-mudahan tercapai Kita doakan Amin ya rabbal alamin Jadi pengusaha Atau menjadi penjahat Pengusaha Pengusaha ya Mau jadi pejabat atau penjahat Pejabat Mau jadi dokter apa pasien Dokter ya Gak mau yang jelek-jelek ya Nah ini nilai-nilai Quran Sudah tertanam nih Alhamdulillah Gimana Ustaz Jumadi Menanamkan nilai-nilai Quran Ke anak-anak ini Ustaz Ya Alhamdulillah Memberikan pemahaman Yang baik terhadap Quran Dari sisi bacaan Tajwid Pemahaman Penyerapan dalam kehidupan mereka Sehari-hari Kita kasih kajian-kajian Tafsir Kajian-kajian keagamaan Bagi anak-anak kita Setiap malam Setiap hari subuh Kita kasih kajian-kajian itu Supaya pemahaman Masuk dalam hati mereka Masya Allah Jadi Al-Quran Bukan hanya sekedar Jadi hapalan ya Ustaz Jumadi ya Tapi jadi Apa namanya Panduan kita Berinteraksi Dalam kehidupan kita Sehari-hari Gitu ya Ustaz Jumadi ya Alhamdulillah Jadi Ini Ustaz Jumadi ini Memang agak susah menghubunginya Tadi ketika saya WA beliau Ini langsung saya cus Saya langsung OTW Ke Petepat beliau Karena mencari waktunya Agak susah ini Nah beliau ini Sudah lama Ustaz Geria El-Kamil Nisad Mendidik Anak-anak untuk menghapal Quran Ya Sya Allah Sejak tahun 2014 Agustus 2014 Hampir 10 tahun Hampir ya Alhamdulillah Yang hafal Quran 30 juz itu Dalam catatan kami Lebih dari 80 orang Masya Allah Itu orang mana Dari mana juz Dari mana juz Anak-anak mudanya Dari sekitaran Lampung Ada yang luar Lampung Ada yang dari Palembang Dari Bungkulu Bahkan dulu ada dari Madiun Jawa Timur Masya Allah Pernah nyantri di sini Kalau di bawah 30 juz Itu ada kali Sampai Menekati Angka seribu Masya Allah Baik yang datang ke sini Maupun kita yang ke Sekolah-sekolah Oh karena ada program Kunjungan ke sekolah-sekolah Ya Ustaz ya Dulu seperti Tafid Supercam ya Iya Dulu di SMA IT Darul Ilmi Oh pernah ya Dulu Di MTSN Negeri Satu Pring Sewu MTSN 2 Bandar Lampung Kemudian Aliyah Satu di Pring Sewu Terus di SMA Islam Al-Azhar Sumara Kon Bekasi Bekasi juga pernah Masya Allah Kemudian di Apa Rumah Quran Apa namanya Di Jakarta Timur Itu Al-Hayah Bukan Bukan Rumah Quran Sanabil Sanabil Jakarta Timur Terus pernah kita ke Bengkulu Pernah kita Ngadain Kegiatan Quran Di Yunani 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 luar negeri Bukan kan Bukan Yunani Orang Lampung Sini kan Alhamdulillah Metode Apa Jadi Sampai Sudah Lapan puluhan Habis Quran Itu Yang Mungkin Ada sedikit Bocoran Supaya Anak-anak Cepat Bisa Menghafal Quran Tentu Yang punya Kecepatan Tinggi Sebenarnya Setiap Kita Punya Potensi Menghafalkan Quran Kita Ada Metode El-Kamil Memang Metode Percepatan Hanya Memang Metode Ini Masih Dalam Tahap Yang Pertama Tahap Ziyadah 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 Itu artinya Menambah Menambah Hafalan Sampai Selesai Kemudian Kita Kembali Lagi Untuk Meroja Sehingga Di Tempat Kita Lulusan Kita Hampir 90% Dia Selesai Setoran 30 Jus Selesai Setoran 30 Jus Terus Ngantongi Mungkin 10 Jus 15 Jus Begitu Jadi Setelah Selesai Ziyadah 30 Jus Mereka Kembali Lagi Untuk Terus Meroja Untuk Memutkinkan Hafalannya Nah Sahabat Sekalian Kalau Pengen Lebih Mendalam Bisa Kunjungan Ke El Kamil Di Pringsewu Ini Di Jalan Tani Dekat Universitas Mohdiyah Pringsewu Sangat Dekat Pringsewu Barat Pringsewu Barat Tepatnya Kecamatan Atau Desa Desanya Pringsewu Barat Kecamatannya Pringsewu Kabupaten Pringsewu Sangat Jelas Nanti Bisa Dicari Di Maps Cukup Mudah Kemudian Ustadz Jumadi Ini Pengen Meneruskan Pengabdian Beliau Untuk Mencetak Generasi Quran Ini Insyaallah Dalam Waktu Dekat Akan Mendirikan Sekolah Sekolah Formal Yang Basisnya Basis Quran Tentunya Insyaallah Begitu Ya Insyaallah Insyaallah Mudah-mudahan Dilansarkan Dimudahkan Oleh Allah Kira-kira Bisa Gratis Insyaallah Kalau Disini Yang Selama Ini Untuk Yatim Doa Gratis Iya Tapi Yang Kayak Jangan Minta Gratis Ya Atau Yang Punya Kemampuan Jangan Sampai Gratis Oke Terus Ya Mungkin Ada Pelajaran Umumnya Juga Ya Kalau Nanti Apa Namanya Kita Menggunirkan Program Formal Sekolah Insyaallah Kita Akan Gunirkan Seperti Sekolah Biasa Diimbangin Dengan Kegiatan Quran Masyaallah Kita Sudah Siapkan Strategi Pembelajarannya Insyaallah Masyaallah Nah Bapak Ibu Serta Sahabat Sahabat Puber Sekalian Mudah-mudahan Nanti Kalau Pengen Ada Sekolah Alternatif Yang Berbasis Al-Quran Dan Nilai-nilai Al-Quran Nanti Kita Bisa Bergabung Di Sekolah Al-Kamil Di Prangseo Mudah-mudahan Kita Doakan Mudah-mudahan Lancar Dalam Waktu Dekat Insyaallah Mudah-mudahan Tahun 2024 2025 Sekolah Al-Kamil Sudah Menerima Pendaptaran Ditunggu Pendaptarannya Yang cinta Dengan Al-Quran Menghapal Al-Quran Dengan Bahagia Insyaallah Bisa Dirasakan Disini Bukan Begitu Malik Bahagia Kan Hapal Al-Quran Iya Menghapal Al-Quran Semudah Tersenyum Ya Nah Ini Kelihatan Wajahnya Wajahnya Penuh Senyum Alhamdulillah Sampai Jumpa Di lain Waktu Sat Jumadi Ada Pesan-pesan Sat Untuk Anak-anak Muda Sat Bagi Anak-anak Muda Apapun Profesi Kita Kesibukan Kita Keahlian Kita Jangan Lupa Untuk Membenamkan Diri Kita Dengan Al-Quran Membenamkan Diri Kita Dengan Cinta Kepada Al-Quran Bisa Jadi Walaupun Kita Tidak Afal Al-Quran Tetapi Karena Kita Cinta Dengan Al-Quran Bisa Jadi Kita Dimasukkan Al-Quran Masyaallah Jadi Keluarganya Al-Quran Jadi Sat Kalau Nanti Kurang Keluarga Al-Quran Nanti Tolong Panggil Pengen Masuk Surga Enggak Pengen Jangan Lupain Ustadz Jumadi Dengan Aden Jangan Lupa Terima kasih Sampai Jumpa Ada Pesan Teman-teman Yang Pengen Ngapal Quran Tetap Semangat Terus Masyaallah Calon Presiden Kita Tetap Semangat Terus Ngapal Oke Sabar Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Apa Kabar Aku Ingin Jadi Presiden Terima Terima kasih.